Intro Kejadian Pasar 37 Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di Tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing doma bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali, bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritrakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini, Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya, karena mimpinya dan karena berkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritrakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan sebelas bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegor oleh ayahnya, Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing doma ayahnya dekat sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing doma dekat sikem? Adilah engkau kusuruh kepada mereka, Saud Yusuf, Ya Bapak. Kata Israel kepadanya, Pergilah engkau melihat, Apakah baik keadaan saudara-saudaramu, dan keadaan kambing doma, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yaakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, berdemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, Apakah yang kau cari? Saatnya, Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing doma. Lalu kata orang itu, Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah ku dengar mereka berkata, Marilah kita pergi ke dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka didit di dotan. Dari jauh, ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, Lihat, Duka mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan, Seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti, bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia, lagi kata Ruben kepada mereka. Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka, dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah, yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia, dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka, suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead, dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladang, dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya, kalau kita membunuh adik kita itu, dan menyembunyikan darahnya, marilah kita jual dia kepada orang Israel ini. Tetapi, janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar ini tetian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perah. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf, dan menyembelih seekor kambing, lalu menyelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah Maha Indah itu, mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakan anak Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yaakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buah setelah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yaakub mengwayakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya hidup. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan, berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah, Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian Hidu, ke Mesir, kepada Putifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.